Intro Tak terasa sudah seminggu kita jalanin puasa Pecak yang kita tahu dari tahun ke tahun Salah satu yang ditunggu dalam romadun ini ialah Belamburannya Pasar Beduk Di seloselo daerah Manobae pasti ada Pasar Beduknya Dan dari tahun ke tahun Mengdayat patike makin banyak Nah di video kali ini Mengdayat akan ngajak Mengcewice Untuk jingok kondisi Pasar Beduk Yang ada di Kambang Iwa Dan juga Pasar Beduk yang ada di kawasan jalan KHA sehari Karena itu Peh kita jingok dan tonton video Mengdayat Sampai habis Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apa kabar Mangcewice? Salam sedulur dari Mangdayat Video kali ini Kita akan berjalan-jalan Jingok kondisi Pasar Beduk di beberapa daerah Yaitu kawasan Kambang Iwa Dan jalan KHA sehari Pecak yang Mangdayat omong ke di awal Pasar Beduk ini menjadi salah satu yang ditunggu Atau dinanti dalam bulan Ramadan Dari tahun ke tahun Pecaknya makin banyak yang berjualan Sebenarnya Mangdayat punya rencana Pengen mengulas Pasar Beduk Di segala penjuru Pelembang Tapi karena keterbatasan waktu Mangdayat akan mengulas beberapa tempat baik Yang mungkin bisa dijangkau Alias parah dengan rumah Mangdayat baik Keterbatasan waktu Mangdayat Dikarno ke Mangdayat juga buka Pasar Beduk di rumah Jadi Mangdayat tidak nyago jualan Nah Mangcewice Kalau pas di daerah tempat kita ulas ini Mampir juga ke daerah Pasar Beduk Mangdayat ya Alamatnya cek di Google Map Ketik Rafika Catering Nah Pelo Ibe jalannya Sampailah itu ke tempat Mangdayat Yang pertama nak Mangdayat ulas disini adalah Daerah Kambang Iwa Kawasan bersejarah yang sudah dibangun Sejak masa kolonial Belando Yang diperuntukkan untuk pemukiman elit bangsa Eropa Sudah direncanakan pembangunannya Sejak tahun 1930-an Jadi kalau berjalan ke sini Jangan cuman jajan baik Tapi curdei juga Ujiwong Pelembang ngomong Cak mano cerita kawasan ini Lokasi tempat uang jualan Posisinya di seputaran gereja Siloam Memang pedagang-pedagang disini Yang membedakan pasang beduk Kambang Iwa ini dengan pasang beduk lain ialah dagangan-dagangan yang ada disini ialah makanan dan minuman kekinian Kalau pasang beduk biasakan umumnya muncul makanan-makanan bingin Nah Kambang Iwa ini Mang cek bicek edakan nemuin makanan bingin Yang ada makanan kekinian Yang Mang Dayat B juga udah pulau tau Apa-apa namun makanannya Karena yang dijual adalah makanan untuk budak muda Jadi para pemburu kuliner Umumnya mungkin 90% adalah anak muda Untuk harga juga udah mahal disini Pakirannya juga luas Dan udah ganggu jalan Jadi bisa santailah Hunting-hunting makanan kekinian disini Alang kelemah lewat jembatan Jumbo adik yang kakak sayang Uangnya pelaga rajin sembahyang Naik ketek di sungi musik Toronnya di ketapati Kakak bukanlah lanang kanji Ngerasani adik untuk jadi bini Kakak lah adik tulah Kakak lah adik tulah Kakak lah adik tulah Kakak lah adik tulah Pasar Peru, Pasar Kuto Banyak pedagang yang berjajah Hidup harus terus berejoh Doa ke kakak jadi uang kayu Jalan-jalan ke putih kayu Jangan lupa pakai sepatu Setelah dari kambang iwa Kita coba jingok kondisi di jalan Kahas Hari Seberang Ulu Plembang Disini juga banyak yang jualan Mulai dari yang cuma lapak meja Begerobak sampai yang adu tendanian Kalau disini Berbeda dengan daya kambang iwa tadi Disini banyak makanan-makanan bingen Jualanannya pecah laksan Burgo Cerimpungan Sampai ke kue-kue jaman bingen Kemudian Yang menariknya adalah Hargonya itu Wow Fantastis Rato-rato Hargonya cuma seribuan Mang Dayat coba beli beberapa Dan kita ecip-ecip kakek Pasar Peru Pasar Puto Banyak pedagang yang menjajah Hidup harus terus kereja Pro'ah ke kita jadi uang kayu Jalan-jalan ke putih kayu Jangan lupa pakai sepatu Kalau hati sudah ada piu Bayonlah ada kita ke pengu Kalau hati sudah ada piu Bayonlah ada kita ke pengu Kakak na ade cula Kakak na ade cula Nah mang cebice Kali ini Tadi kan Mang Dayat ngomong Jajan-jajanan Seribu-seribuan Terutamu Ini Ini namanya Kue pari Kue pari Kue pari Ini Kue pari Kue pari Kalau bukan pari asinnya pahit Cuma Nah ini isinya Kelapok Ini tadi Sebungkusnya itu isi 4-5 ribu Berarti 1250 sih kok Untuk kue Ini kue pelembang Selanjutnya Nah ini Talam bawah bi Lamb bawah bi Talam bawah bi Jadi ini kue talam Bawah bi Nah ini Ini kue pelembang juga ini Kue pelembang Jadi memang dia ini Variasinya Atasnya itu Rasanya gemuk Asin Yang pelembang itu Bawahnya ini Ubi-nya ini Agak manis Nah Lam Bawa bi Talam di bawah ubi Ini agak beda Jadi memang lihat beli Ini Seribu matu sih kok Ini Nangko sari Nago sari Nago sari Tepung beras Dalamnya Dalamnya ada pisang Pisang Ini kue pelembang juga Kue pelembang Jadi memang mudah ditemui Makanan-makanan ini Kue pelembang Selanjutnya Untuk nanya cip mana Nah Ini beri aku Kue sus Kue sus ini bukan kue pelembang Bukan Kue nasional Cuma memang ini sama Seribuan Coba cip 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 Kue sus manis ya lo Apa aslinya Fla susu Oh Fla susu Fla susu Fla susu ya Dia itu dibungkus-bungkus Se limo tadi Kue sus ini Lima ribu Isinya limo Nah ini kojo pelembang nih Kojo Bukan sekojo Bukan Kati hubungan dengan sekojo Kojo Kojo ini sebenarnya Engkak Engkak kojo Engkak kojo Engkak itu artinya Medok Mesak Iya Engkak itu Artinya Medok Medok juga Ini juga seribuan Tapi mungkin Ini agak beda Agak kurang manis Kurang manis Capa mungkin Mahal gue loh Ini juga sama Ini agak kurang manis Seribuan juga Seribuan Ini apa ini Apa namanya Ini bukan sarang semut Ini sarang semut Ini Kalau kita pengantin Ada orang Wajik 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 Ini jarang nih Ini jarang Ini wajik Nah wajik Ini wajik Ini kan ada wajik Ini Manis 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 Komplek Apa Apa Tadi Jadi ini Filosofinya Apa kawin pakai ini Ini lengket Lengket Biar awet doanya Filosofinya Filosofinya Gula merah Pakai itu Karena lengket Gula merahnya Melambangkan Kuat nyari duit Ini diaduk Dengan gula merah Buatnya sih Kalo duit Kalo duit Iya Memang Jadi kita Biar ini Itu filosofi Enggak 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 Jadi Mang Dayat Kali ini Lagi Baru selesai Sholat Terawih Rame-rame Di sini Lagi-rame Di rumah Mang Dayat Ini Kalo Setiap Ramadan Itu Dari kampung-kampung Sini Ketanggok-tanggok Sini Kita ngumpul Jadi Terawih Sama-sama Nah Ini Imam Ustadz Seripudin Tetangga 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 Caknya Baru berhapikok Kenyang Jadi Mang Cibicek Ini Makanan-makanan Seribuan Yang Mang Dayat Beli di sepanjang Jalan Mulai dari Pakciusman Sampai ke jalan Kahazari Nah Jadi Kalo pengen Jengok-jengok Makanan Yang murah meriah Jalanlah ke situ Cuman saran Mang Dayat tadi Saran Jangan bawa mobil Motor Keadaannya lumayan panit Macet Nah Kita akan Rencana Mang Dayat Besok pengen Jengok yang di Jalan Ratna Itu kan juga ada tempat Pasar Beduk Nah Pasar Beduk Besok rencana Mang Dayat beli disitu Kita Jengok-jengok lagi Aduh makanan apa Oke Kaka ada Sula Demikianlah video Mang Dayat mengenai Pasar Beduk ini Besok-besok Gak Mang Dayat ulas tempat yang berbeda Kalo Mang Cibicek seneng dengan video Mang Dayat Jangan lupa untuk like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mang Cibicek bermanfaat Mohon support channel Mang Dayat Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Agar Mangdayat bisa terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, wisata dan dinamika kota Palembang pada khususnya Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alapiu, bayolah adik kita kepenuh Kalau aku sudah alapiu Bayolah adik kita kepenuh Kakak nak adik tua Kakak nak adik tua Terima kasih telah menonton!